Kenaikannya harga sembako ini terjadi di pasaraya kota Padang. Bisa dibilang hampir seluruh bahan kebutan pokok termasuk sayur mayur mengalami lonjakan harga. Kenaikan ini mencapai hingga 50 persen, bahkan untuk cabai rawit mengalami kenaikan hingga 100 persen. Dari cabai merah keriting dari 40 ribu rupiah per kilogram, naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai rawit dari harga 45 ribu rupiah per kilogramnya naik menjadi 90 ribu rupiah per kilogram. Tomat dari 5 ribu rupiah menjadi 8 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah dari 20 ribu rupiah per kilogram naik menjadi 30 ribu rupiah per kilogramnya. Telur ayam dari 35 ribu rupiah per pak naik menjadi 39 ribu rupiah per pak. Sementara itu sayur-sayurnya juga mengalami kenaikan harga hingga 30 persen. Kenaikan harga ini sudah terjadi dalam satu pekan terakhir, hal yang disebabkan tersendatnya pasokan sembako dari dan luar Pulau Jawa ke Sumatera. Akibat cuaca buruk, disertai banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Untuk pasokan cabai di Pasaraya Kota Padang ini didetangkan dari daerah Sulawesi dan Mataram. Karena pasokan dari Pulau Jawa tersendat, hal yang berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat hingga pedagang banyak yang merugi. Bagaimana harga sembako saat ini? Bagaimana harga sembako saat ini? Setinggi sekali malah enam. Rata-rata lima puluh persennya. Lima puluh persen naik? Apa saja yang melangami kenaikan? Ya kayak cabai, telur, kentang. Naik semua hampir, naik semua. Yang cenderung besar naiknya cabai. Cabai? Cabai memang drastis, kayak cabai merah, cabai rawit yang biasa Rp30.000 sekarang Rp65.000. Itu lebih dari seratus persen naiknya. Kalau cabai lokal gimana? Cabai lokal, ya sama, tetap naik. Masalahnya yang pengaruh memang cuaca itu, memang nggak ada stoknya terbatas. Sedangkan kebujuan kita tetap meningkat, tetap sama. Itu yang bikin harga nggak cocok. Jadinya naiknya rata-rata di atas lima puluh persen. Ada yang sampai seratus persen naiknya, kayak cabai rambut itu. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.